Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dan seluruh teman-teman di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan bahas kembali dengan saya Sumadi. Masih dalam topik metodologi studi Islam. Yang sebelumnya kita sudah jelaskan tentang apa itu agama dan teori-teori apa yang kemudian melandasi lahirnya agama. Kemudian apa sih sesungguhnya fungsi agama itu. Nah pada kesempatan ini kita akan lihat tentang eksistensi keberadaan proyeksi umat beragama di dunia. Nah judul ini menunjukkan bahwa di tahun 2075 Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Tapi di Indonesia justru trennya Islam terus menurun. Apakah betul tren ini? Kita akan diskusikan sama-sama di video ini. Nah kalau kita lihat kondisi hari ini sesuai data ini Christians are the largest religious group in 2015. Nah agama Kristen merupakan agama yang paling luas, paling besar di tahun 2000. Ini data, saya sulit mendapatkan data tahun 2020. Tetapi ini tahun 2015 yang menunjukkan bahwa Kristen itu sebagai agama yang terbesar di dunia. Dengan populasi Kristen itu sekitar 2,3 miliar. Kemudian disusun oleh muslim 1,8 miliar. Kemudian ada unaffiliated, tidak terafiliasi kepada agama manapun. Itu jumlahnya cukup besar, 1,2 miliar. Jadi mereka pokoknya termasuk tidak beragama dan tidak terafiliasi kepada agama yang mainstream di dunia ini. Kemudian ada Hindu, 1,1 miliar. Kemudian Buddhis, Budaya, 0,5 miliar. Kemudian ada folk religion, jadi agama asli. Agama asli, agama semacam berasal dari tradisi-tradisi daerah tertentu di dunia ini. Itu juga cukup banyak, sekitar 0,4 miliar. Kemudian ada religions, agama-agama lain. Sama dengan yang tadi, unaffiliated. Artinya tidak, bukan agama mainstream. Itu sekitar 0,1 miliar. Dan kemudian ada Jews, 0,01 miliar. Nah, oleh karena itulah, agama-agama mainstream ini yang tertinggi adalah tadi Kristen, kalau dilihat dari prosentasinya, 31,2 persen. Kemudian Muslim, 24,1 persen. Kemudian Hindu, 15,1 persen. Dan unaffiliated, yang tidak terafiliasi di agama-agama besar, agama-agama mainstream. Itu sekitar 16 persen. Nah, kemudian kita lihat data selanjutnya dari Pew Forum. Bahwa, the majority of the global unaffiliated population live in Asia and the Pacific. Jadi, populasi yang tidak berafiliasi terhadap agama di tahun 2015, itu ternyata terbesar di dunia ini, itu tinggal di wilayah Asia Pasifik. Yaitu sekitar 875.720.000. Jadi, mendekati angka-angka 1 miliar. Itu tinggal di Asia Pasifik. Kemudian di Eropa, 144.330.000. Kemudian di Middle East, North Africa, itu sekitar 2,3 juta. Kemudian di Afrika, Sub-Saharan, itu sekitar cukup tinggi juga yang tidak beragama. Itu 28,690 juta. Dan kemudian di Amerika Latin, 48,9 juta. Kemudian di North America, itu sekitar 65 juta maksud saya. Ini mereka yang tidak berafiliasi. Jadi, ternyata ada di Asia Pasifik yang paling banyak yang kelompok-kelompok tidak terafiliasi kepada agama. Nah, selanjutnya, bahwa menurut Pew Research Center, Muslim projected to be fastest growing major religious group. Jadi, agama Islam atau Muslim itu diproyeksikan nanti akan mengalami pertumbuhan yang paling cepat di antara agama yang lain. Misalkan data menunjukkan nanti 2015 sampai 2060, itu menunjukkan Muslim plus 70 pertumbuhannya, Christian plus 34, Hindus 27, Jews, Yahudi ya, itu plus 15, folk religion plus 5, unaffiliated plus 3. Jadi, 32 persen growth in overall global population. Jadi, ke depan nanti, ya secara umum, 32 persen pertumbuhan populasi umat beragama. Nah, tetapi di sini menunjukkan bahwa, menurut Pew Research Center, yang bermarkas di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa, Muslim yang akan pertumbuhannya tercepat, ya, tercepat di dunia. Nah, sehingga Pew Research Center menjelaskan bahwa, 2075, ya, tahun 2075, Islam agama terbesar di dunia, ya. Ini dimuat di berbagai pemberitaan, di berbagai website, seperti BBC, ya, di Indonesia ada Kompas, ada Detik, ada Republika, hampir media-media besar juga meng-cover hasil risetnya Pew Research Center. Pew Research Center. Nah, menurut penjelasan Pew Research Center, bahwa Islam akan menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2075. Ini seiring dengan terus bertambahnya bayi yang lahir di keluarga Muslim. Jadi, trennya keluarga Muslim ini anak-anaknya banyak, gitu. Nah, gabungan faktor keluarga muda dan tingginya tingkat kesuburan membuat bayi yang lahir di keluarga Muslim, itu antara tahun 2030 sampai tahun 2035 diperkirakan mencapai 225 juta. Nah, sementara bayi yang lahir dari orang tua Kristen, itu hanya 224 juta. Nah, pada periode 2055 sampai 2060, bayi yang lahir di keluarga Muslim itu sekitar 232 juta. Ini menurut Pew Research Center, ya. Sementara keluarga Kristen, 226 juta. Nah, ini hal-hal atau data-data yang menunjukkan bahwa tahun 2005 proyeksinya nanti Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Nah, teman-teman bahwa data tahun 2015 misalkan menunjukkan dari 7,3 miliar penduduk di dunia, itu sekitar sepertiganya, 31 persen, sebagaimana yang tadi dijelaskan sebelumnya, itu memeluk agama Kristen. Nah, Muslim menuduki proporsi terbesar kedua, yaitu 1,8 miliar, atau setara dengan 24 persen. Jadi, selisihnya sekitar 7 persen dengan Kristen dari populasi global. Sehingga antara 2015 sampai 2060, jumlah penduduk dunia diperkirakan meningkat 32 persen menjadi 9,6 miliar jiwa. Nah, selama periode ini, jumlah penduduk Muslim itu pesat meningkat 70 persen. Itu yang menjadikan proyeksi dari Pew Research Center bahwa nanti tahun 2075, Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Nah, sekarang kita ke wilayah kita, Indonesia. Nah, kalau lihat wilayah Indonesia, kita lihat data terupdate 2020 belum muncul, tetapi ini kita merujuk data tahun 2010. Jadi, saat ini Islam di Indonesia itu jumlahnya 207, 176, 162 juta. Dilihat dari segi prosentasinya sekitar 87,18 persen. Nah, kemudian Kristen, 16, 528, 513 juta. Sekitar 6,96 persen. Kemudian Katolik, itu 26,907,873. 6 juta, 6 juta, 6,9 juta maksud saya. Prosentasinya 2,91. Kemudian Hindu, 4 juta lebih sedikit ya. 4 juta 12 ribu. Prosentasinya 1,69. Kemudian Buddha, 1,7 juta. Prosentasinya 0,72. Kemudian Konghucu, 117 ribu ya. Konghucu sebagai agama yang diakui secara formal oleh negara terakhir itu 0,91. Kemudian prosentasinya 0,05 persen. Lainnya 2,99.617 ya. Kemudian tidak terjawab, tidak jelas, beragama atau tidak, 139.582. Kemudian tidak ditanyakan, 757, 1118 atau 0,32. Nah, memang saat ini dengan jumlah umat Islam 207.176.162 menempatkan Indonesia memegang predikat sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi menurut Pew Research Center, predikat Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia, nanti pada tahun 2050, itu akan digeser oleh India. Kita tahu India, apa namanya, penduduknya saat ini mencapai 1,3 miliar lebih. Bahkan nanti diprediksi India akan menyalib Cina. Jadi secara kuantitatif penduduk, walaupun prosentasinya kecil dari keseluruhan penduduk, ya, sekitar 10 persen umat muslim di India. Iya, tetapi kalau itu terus berkembang, menurut Pew Research Center, nanti akan menyalib Indonesia. Nah, teman-teman, Indonesia dulu kita klaim penduduknya itu 95 persen bahkan itu muslim, gitu. Pada tahun 80-an muslim di Indonesia itu lebih dari 90 persen, gitu. Tahun 2000 populasi muslim turun ke angka 88,2 persen. Tahun 2010 menjadi 87,18 persen. Tren ini menurut BPS, maka bahwa Indonesia memang dilaporkan jumlah umat Islamnya setiap tahun itu mengalami penurunan-penurunan, gitu. Misalkan riset Departemen Dokumentasi dan Penanganan Majlis Agama Wali Gereja Indonesia yang dimuat oleh NUORID, gitu ya, menunjukkan bahwa sejak tahun 1980-an, setiap tahunnya laju umat katolik 4,6 persen, protestan 4,5 persen, Hindu 3,3 persen, Buddha 3,1 persen, dan Islam hanya 2,75 persen. Artinya di Indonesia tidak seperti tren di dunia yang umat Islamnya makin, apa namanya, banyak, makin maju. Nah, oleh karena itulah BPS mencontohkan bahwa penurunan umat Islam Indonesia, populasi umat Islam Indonesia, contohnya di Sulawesi Tenggara turun 1,88 persen, ya, dalam kurun waktu 10 tahun. Demikian pula di Jawa Tengah, NTT, dan wilayah Indonesia. Jadi, tren umat beragama di dunia, tahun 2075, umat Islam akan menjadi umat terbesar, umat beragama terbesar di dunia, tetapi di Indonesia tetap masih agama yang dominan di Indonesia tetapi trennya mengalami penurunan terus-menerus. Dan sebagai umat, sebagai umat Islam, sebagai, apa namanya, Muslim yang terbesar di dunia, di Indonesia itu, nanti tahun 2050 akan digeser oleh India. Jadi, India yang populasinya secara umum naik, juga populasi muslimnya naik, ya, walaupun bukan agama dominan di India, India kita tahu agama dominannya adalah Hindu, itu secara jumlah nanti akan menyalim Indonesia. Nah, apa faktor-faktor yang menyebabkan kemudian umat Islam secara populasi mengalami penurunan? Tentu ini banyak faktor yang perlu kita diskusikan bersama. Demikian, saya kira karena kita bicara angka-angka proyeksi tentang umat beragama di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.